Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan simak video ini sampai habis Dahulu Muara Teweh merupakan tempat utama perkebunan lada Sultan Banjar Pemerintah Hindia Belanda mendirikan satu benteng di tempat ini Benteng Muara Teweh namanya Benteng ini berfungsi untuk mempertahankan kekuasaannya di pedalaman Kalimantan Nama tempat ini berasal dari bahasa Banjar Kuala yaitu Muara Dalam Banjar Hulu Muara disebut juga Muhara Dayak Bayan di Dusun Pepas menyebutnya Nangi Teweh Nangi berarti tumbang atau muara Dan Teweh artinya ikan saluang Teweh Lain lagi bagi Dayak Bayan di Bintang Ninggi Mereka menyebut tempat ini Nangi Musini yang berarti Muara Musini Dayak Taboyan atau Teweyan menyebut daerah di Muara itu Ulung Teweh atau Oling Teweh Ulung Teweh berarti Muara Teweh yang merupakan kata dari Rumpun bahasa sekitar Sungai Mahkam Pengucapan Ulung atau Oling Dalam Rumpun bahasa ini kadang disingkat menjadi Long Seperti Ulung atau Oling Hiram menjadi Long Hiram Ulung atau Oling Teweh menjadi Long Teweh Dayak Teweyan berada di kecamatan Tewe Timur Kecamatan Gunung Puri Oling Teweh atau Muara Teweh Dayak Taboyan atau Taboyan merupakan salah satu sub-suku Dayak di Kalimantan Tengah Mereka mendiami Kabupaten Barito Utara Dayak Taboyan pada umumnya mendiami sepanjang tepian aliran Sungai Teweh Sungai yang mengalir dari kota Muara Teweh sampai desa Berung Suku Taboyan merupakan suku terbesar di kecamatan Gunung Puri Bahasa Taboyan memiliki kesamaan leksikal dengan bahasa Dayak Lawangan Pemerintah Hindia Belanda kemudian menyebutnya tempat ini sebagai Muara Teweh Sekarang tempat ini menjadi ibukota Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Penulisannya pun disambung menjadi Muara Teweh Di tempat bekas benteng Hindia Belanda itu kini menjadi markas kepolisian Resor Atau Mapolres Muara Teweh berada di jalan Kapten Pere Tandian nomor 1 Muara Teweh Sejarah Muara Teweh saat itu tepatnya pada tahun 1857 Setelah Sultan Banjar yang bernama Sultan Adam Al-Wasikubillah wafat Terpilihlah Sultan Baru Ia adalah Sultan Tamjidilah II yang mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda Namun sayang ia dibenci oleh rakyat sendiri Kemudian terjadilah pemberontakan Pangeran Antasari Sementara itu Hindia Belanda meluaskan pengaruhnya hingga jauh ke pedalaman Di tempat itu dibangunlah satu benteng Tepatnya di satu sudut pertemuan Sungai Teweh dan Sungai Barito Benteng ini begitu kuat Dinding-dindingnya memiliki panjang 200 meter Meriam-meriamnya tidak hanya dapat menjangkau ke sebarang Sungai Barito Yang berjarak lebih kurang 400 meter Tetapi hingga ke Sungai Teweh Peperangan pun terjadi Pada tahun 1864 Seorang anggota keluarga Pangeran Antasari Berhasil menuduki benteng pembantu Muara Teweh Ia adalah Tumanggung Surapati Sebelumnya pada tanggal 18 April 1859 Telah terjadi perang besar Yang dikenal dengan Perang Banjar Pasukan Pangeran Antasari dengan 300 prajurit Menyerang tambang batu bara milik Hindia Belanda di Pengarun Serangan lainnya juga dilakukan di Marabahan Gunung Cabuk dan Tabanyu Yang dipimpin oleh Demang Lehman Haji Bu Yassin dan Kiai Langlang Serangan juga dilakukan di Pulau Petak Pulau Teluk dan sepanjang Sungai Barito Serangan ini dipimpin oleh Temenggung Surapati Dan Pambakal Sulil Penyisiran juga dilakukan di Banu Alima Yang dipimpin oleh Temenggung Jalil Pambakal Gapur, Duahab, Dullahard Dan Penghulu Abdul Gani Serta serangan terhadap kapal Cipanas di Martapura Serangan-serangan itu mendorong pemerintah Hindia Belanda Untuk menambah kekuatan pasukannya Pada tahun 1865 Ditempatkanlah satu Gernison Yang bertugas untuk melakukan serangkaian ekspedisi Namun tugas itu tidak membuahkan hasil Kemudian tahun 1877 Ditempatkan lagi satu Garnison yang terdiri atas tiga opsir dan sekitar 100 tentara Setelah mengalami masa tenang Benteng ini menjadi tempat tinggal asisten residen, pegawai pos, dan keraninya Masa tenang yang berlangsung cukpelama ini Akhirnya berhenti pada tahun 1883 Ketika satu serbuan terjadi dengan tiba-tiba memaksa benteng ini dikosongkan Tepatnya tahun 1888 Garnison yang menjadi benteng ini dipindahkan ke Bontok Namun tidak bertahan lama Pada tahun 1893 Benteng ini diungsikan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya